Terkurung dalam perut gunung jilid satu Melihat Sarwiyah sudah dapat ditawan oleh gajah Agni, maka semangat Mahisa singkir padam Bagi dirinya tidak ada gunanya melawan terus, apabila Sarwiyah, kakak seperguruan tetapi yang amat dicintai itu tertawan Kenyataannya lawan yang mereka hadapi justru jauh di atas tingkat dirinya maupun tingkat Sarwiyah Maka tidak mengherankan apabila kakak seperguruannya tidak berkutik melawan gajah Agni, sedang dirinya sendiri pun dalam keadaan sama, tak sanggup melawan Hesti Pawana Aku menyerah, serunya tiba-tiba sambil membuang pedangnya Adi, apa yang kau lakukan, Sarwiyah? Kaget, tidak ada gunanya aku bersikeras melah Wan, setelah engkau ditawan, Mbak Kiyu Karena kau dalam tawanan, maka biarlah aku juga menjadi tawanan Sarwiyah terbelalak Dalam dada gadis ini kemudian terdengar isak yang lirih, tetapi air mata tidak keluar Sadarlah ia sekarang, adik seperguruannya ini mencintai dirinya Demikianlah akhirnya, dua orang muda ini dibawa pulang sebagai tawanan Dalam perjalanan menuju sarang mereka ini, menyebabkan Mahisa Singkir heran berbareng kagum Ternyata dalam menuju sarang mereka ini tidak menggunakan jalan biasa Membuktikan gerombolan sisa pemberontak sadeng ini diatur demikian rupa Guna melindungi keselamatan mereka Dengan demikian orang yang berani masuk ke dalam wilayah gerombolan ini sulit untuk dapat keluar lagi Di samping juga tak gampang dapat menuju ke sarang mereka Hanya beberapa puluh dipa dari tempat perkelahian tadi, terdapat jurang cukup dalam Hesti pawana menggerakkan batu yang bentuknya bundar di tepi jurang Terdengar kemudian suara gemerisik lalu terbukalah semacam lubang yang bertangga batu Dirinya dibawa masuk ke dalam lubang ini, yang sempit dan gelap sekali setelah alat dari dalam menutup lubang itu kembali Beberapa saat kemudian muncullah mirka di dasar jurang Dan jurang ini merupakan jalan rahasia guna menuju ke sarang Cukup lama mereka menelusuri jurang yang kering ini, lalu tibalah pada sebuah batu yang menonjol Ketika batu ini digerakkan oleh alat rahasia yang terletak di dekatnya, batu yang menonjol tadi bergeser Kemudian muncullah goa dan masuklah mereka Goa yang sesungguhnya merupakan jalan rahasia di bawah tanah ini gelap pekat Dan bagi mereka yang tidak biasa kalau tidak menggunakan penerangan tentu harus merabah-rabah khawatir terantuk batu Hanya pada beberapa tempat saja terdapat Sinar matahari yang menerobos masuk dari lubang yang sengaja dibuat Guna menjamin kebutuhan hawa bersih dalam jalan rahasia ini Entah berapa lama Mahisa Singkir dan Sarwiyah dibawa menelusuri jalan rahasia ini Setelah tiba di ujung lorong, Hesti Pawana menggerakkan alat rahasia lagi, lalu terbukalah pintu batu Mece Mahisa Singkir silau oleh sinar matahari, setelah beberapa lama dalam jalan rahasia yang gelap Dan ketika mereka sudah tiba di luar, Hesti Pawana menutup pintu batu itu lagi Mulut Mahisa Singkir ternganga saking kagum di samping menjadi tambah khawatir Ia sadar tanpa seizin tuan rumah sulit dirinya dapat melarikan diri dari tempat seperti ini Karena daerah ini merupakan daerah terasing yang hanya dihubungkan jalan rahasia di bawah tanah Sarang gerombolan ini terletak di lembah yang terkurung tebing terjal yang langka dapat dipanjat orang Sebab selain tebing itu licin, pohon yang tumbuh hanya sebangsa lumut dan tak mungkin dapat dipergunakan orang berpegangan Dalam pada itu setiap orang yang berada di tebing dengan mudah bisa tampak dari bawah Hingga orang yang sengaja datang mengacau, sebelum maksudnya tercapai sudah mati terpanggang oleh anak panah beracun Melihat sarang gerombolan ini diam-diam pemuda ini menghela nafas sedih Sebab selama hidup dirinya takkan dapat keluar dari lembah ini Kalau toh dirinya belum dibunuh Lain halnya kalau dirinya bersayap, dirinya akan dapat terbang Perumahan bagi para anggota gerombolan ini berwujud rumah-rumah batu yang berderet memanjang Seakan merupakan benteng yang memisahkan sarang itu dengan tebing Ia tidak tahu dari bahan apakah yang mereka pergunakan sebagai atap Karena tampaknya seperti dari rumbia, tetapi bukan Benar-benar cerdik pemimpin gerombolan Ini Kemudian Mahisa singkir dan sarwiyah Dibawa masuk lewat pintu gerbang yang dibangun dari batu Lalu tibalah mereka pada tempat lapang, tidak begitu lebar tetapi panjang sekali, membentuk segi empat panjang Agaknya pemimpin gerombolan yang bernama Pugaluh ini Tempat tinggalnya di tengah anak buah terbukti mereka harus lewat jalan berbatu diapit oleh kebun yang penuh berbagai macam tanaman Kebun ini merupakan kebun bersama dan untuk sumber hidup bagi para penghuni Pada kebun ini jarang terdapat rumah Dan di samping itu Mahisa singkir juga heran mengapa selama perjalanan ini tidak pernah mendengar suara anak bermain atau bocah menangis Sarang ini tampak sepi saja dan jarang pula bersua manusia Dan kalau toh bersua, orang itu akan segera menjatuhkan diri berlutut Memberikan bukti bahwa dua kakek bernama Hesti Pawana maupun Gajah Agni ini kedudukannya Memang tinggi Setelah menelusuri jalan yang bercabang-cabang dan berkali-kali membelok, tibalah Mirka pada tanah lapang lagi Di tengah tanah lapang yang luas ini terdapat bangunan yang besar, kokoh dan kuat Bentuk atapnya tidak banyak bedanya dengan rumah yang sudah mereka lewati Akan tetapi rumah ini di samping dilindungi oleh beberapa macam pohon tinggi, rindang dan agak luas Masih dipisahkan pula oleh semacam selokan yang lebar dan dalam Maka hanya manusia yang bisa terbang saja, bisa melompati selokan ini, yang disebut dengan nama jagang Selokan ini mestinya berair dalam Tetapi karena musim kemarau, air pada jagang ini hampir kering dan menebarkan bau yang kurang sedap Untuk adapat masuk ke dalam bangunan yang terpisah di tengah lapang ini, dilengkapi dengan semacam jembatan kayu Jembatan ini dikawal beberapa prajurit penjaga yang tugasnya untuk memasang maupun mengangkat jembatan ini, menggunakan tali kuat Lewat jembatan gantung inilah mahisah singkir dan saruiah dibawa masuk, lewat pintu gerbang yang besar dan kuat Dijaga oleh beberapa orang laki-laki bertubuh kekar bersenjata tombak Akan tetapi pakaian mereka ini tidak berbeda dengan yang sudah mereka saksikan tadi Hanya memakai cawat dan tanpa baju pula Tentunya engkau heran anak muda Mengapa anak buah kami hanya memakai cawat dan tanpa baju, kata hasi pawana lirih Semula ia memang tidak berani membuka mulut Namun karena kakek ini mengajak bicara, hatinya yang merasa heran berkata, benar, aku heran Mengapa mereka berpakaian seragam macam itu? Inilah hasil kecerdikan pemimpin kami Hesti pawana bangga dan pamer, telah banyak terjadi peristiwa penyelundupan di tempat lain karena orang dengan kera melepaskan pakaian Hingga penyelundup itu dapat bergerak leluasa dan sulit dikenal Tetapi di tempat ini tidak mungkin bisa terjadi Gajah Agni yang sejak tadi hanya berdiam diri sekarang ikut bicara Dengan pakaian cawat melulu, tanpa baju dan tanpa ikat kepala Penyelundup akan gampang diketahui Gajah Agni berhenti sejenak, memandang Mahisa singkir dan tampak sombong Tak lama kemudian kakek ini meneruskan, memang orang juga bisa menggunakan cawat, akan tetapi kulit tubuhnya akan berlainan Orang yang biasa tidak berbaju akan menjadi hitam dan kasar Sebaliknya orang yang biasa berbaju, kulitnya tentu bersih dan halus Dan kecuali itu orang yang biasa pakai baju akan kedinginan pada waktu malam Itulah sebabnya kami memilih seragam hanya cawat melulu seperti ini Mendengar ini diam-diam Mahisa singkir dan Sarwiyah menjadi kagum Cerdik sekali P Mimpin gerombolan yang namanya Pugaluh ini Karena yang sudah dibicarakan baru pakaian laki-laki Maka Sarwiyah lalu bertanya tentang pakaian perempuan Kalau laki-laki berpakaian seperti itu, lalu bagaimanakah dengan pakaian perempuan? Gajah Agni tertawa, sahutnya, pakaian perempuan tidak jauh berbeda bagi semua anak buah Sebab para perempuan juga tidak boleh pakai baju Ah, Sarwiyah berseru tertahan Bulu kuduk Sarwiyah meremang mendeng Gar penjelasan ini Kalau perempuan hanya pakai penutup dada melulu Betapa malu bagi dirinya Yang sudah terbiasa memakai baju Dengan care lepas baju dan hanya ditutup kain penutup dada Rasanya tentu seperti telanjang dada Ketika itu terdengar suara nyaring dari tempat agak jauh Hai Pawana dan Agni Bagus, engkau berhasil mengundang tamu-tamu itu Bawalah masuk, aku sudah menunggu Dua orang kakek ini membungkukan tubuh sambil menjawab dengan penuh rasa hormat Mereka melewati pelataran yang cukup luas dengan dasar pasir campur kerikil Hati muda-mudi ini berdebar Setelah mulai masuk ke rumah depan yang luas dengan lantai batu hitam Dan di dalam rumah ini tampak seorang kakek gagah Wajahnya keren, sinar matanya berkilat berwibawa Jenggotnya panjang menjuntai dan kunisnya panjang serta tebal Kakek ini duduk pada kursi batu yang dihias indah sekali Beralas kulit harimau tutul Di sebelah kiri duduk perempuan muda Wajahnya lumayan cantik Perempuan ini duduk pada sebuah kursi batu Dan beralas kulit harimau tutul pula Rambut gadis itu disanggul tinggi Tetapi di atas dahi dihias oleh sisi remas berbentuk bulan separuh Namun pakaian perempuan muda ini tidak seperti yang sudah diberitakan gajah Agni Perempuan ini kecuali pakai baju warna hijau dan dari kain sutera mahal Juga berkain panjang dan memakai hiasan yang gemerlapan Memang dia inilah yang disebut Putri Empu Galuh Bernama Ikadewi Seorang gadis berumur 20 tahun Yang duduk di sebelah kanan Empu Galuh seorang laki-laki muda Ia memelihara kumis tebal Tetapi tidak berjenggot Kumis ini membuat wajah pemuda ini tampak lebih keren dan gagah Sekalipun tidak tergolong tampan Sepasang mata pemuda ini berkilat memandang mereka yang sedang datang penuh perhatian Akan tetapi yang jelas, perhatian pemuda ini lebih banyak tertuju kepada Sarwiyah Karena terang-terangan diperhatikan oleh seorang pemuda seperti itu Menyebabkan Sarwiyah kikuk berbareng malu Namun diam-diam dalam hatinya mencaci maki Pemuda inilah rakit jendana, Putri Empu Galuh yang umurnya 22 tahun Mereka dipersilahkan duduk di lantai batu Sedang hesti pawana dan gajah Agni lalu duduk pada kursi batu yang masih kosong Diam-diam dua orang muda ini mencaci maki Beginikah pemimpin gerombolan ini dalam menyambut ketamunya? Namun demikian dua orang muda ini tidak peduli akan sikap tuan rumah yang tidak mau menghargai dirinya itu Duduk di lantai justru malah dapat berdampingan dan juga dapat sating sentuh Memang setelah terjadi perkelahian tadi, hati dua orang muda ini menjadi semakin dekat Hingga menyebabkan Sarwiyah lupa dirinya sudah mempunyai calon suami Dan sebaliknya Mahisa Singkir juga tidak ingat lagi bahwa gadis ini sudah mempunyai wari gagung Justru hubungan batin mereka ini yang belum terucapkan dengan kata-kata, malah membuat mereka merasa amat bahagia Empu galuh mengamati sepasang orang muda ini penuh perhatian Dan ketika Mahisa Singkir mengangkat kepala bertata pandang, pemuda ini menjadi kaget dan gentar Pandang mat tempu galuh ini demikian tajam seperti dapat menjemuk isi dadanya Metu itu bersinar-sinar, seakan terdapat bola api di dalam meta orang tua ini Sudilah paduka memberi ampun kepada hamba, Hesti Pawana berkata dengan sikap amat menghormat Karena dua orang tamu ini amat bandel, maka hamba terpaksa menggunakan kekerasan Terima kasih Pawana, sahut empu galuh dengan bibir tersenyum, kita selalu mengundang secara hormat kepada setiap tamu Tetapi kalau memang membandel, menyesal sekali harus kita gunakan kekerasan Hahaha, biar dunia ini terbuka matanya, bahwa wilayah kami tidak dapat dilanggar semenameni oleh orang lagi Sesudah itu kaget ini berkata lagi, ditujukan kepada Mahisa Singkir, hai orang muda Terangkanlah sejujurnya, apa saja maksudmu masuk ke wilayah kami tanpa pemberitahuan lebih dahulu dan juga tanpa minta izin Paman, bukanlah maksud kami untuk berbuat tanpa aturan di daerah asing ini Sahut Mahisa Singkir halus, tetapi terus terang saya katakan, saya tidak tahu sama sekali perkara pelanggaran ini Yang jelas kami tersesat jalan Kami sedang melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dengan Taman Julung Pujud Tiga orang kakek ini nampak kaget mendengar disebutnya nama Julung Pujud Entah mengapa sebabnya, tetapi yang jelas tiga orang itu saling pandang Melihat ini diam-diam Mahisa Singkir maupun Sarawiah Gembira Mereka berharap dengan berlindung kepada nama kakek sakti itu, mereka akan bebas dari kesulitan Untuk apakah kamu mencari Julung Pujud? Hem, apakah kamu memang sudah bosan hidup berani mencari orang sesat itu, ejempu galuh? Engkau berani mengejek paman Julung Pujud, pancing Mahisa Singkir Hai orang muda, bentak gajah Agni tiba-tiba, beliau adalah raja kami Hati-hatilah engkau bicara Jika beliau masih menggunakan kebijaksanaan semacam ini, adalah berarti engkau untung besar Empu galuh terkekeh, hehehehe, biarkan orang muda ini mengumbar mulut Karena belum tahu siapakah aku ini sebenarnya Hehehehe, engkau bertanya aku berani mengejek dia? Mengapa tidak? Siapakah yang takut kepada orang sesat seperti Julung Pujud itu? Dan sesungguhnya kamu harus mengucapkan terima kasih kepada kami, yang telah mencegah pertemuanmu dengan dia Hem, kasihan kamu orang muda, belum juga kamu berhasil ketemu dengan dia, kamu tentu sudah mati Tahu Tetapi Mahisa Singkir yang sudah tersinggung tidak takut, tidak mungkin hal itu bisa terjadi Huh, sebab Mbakil Sarwiyah ini adalah calon menantu Paman Julung Pujud Sarwiyah menjadi malu dan cepat menyentuh Mahisa Singkir Maksudnya agar Mahisa Singkir tidak membicarakan pertunangannya dengan wari gagung Kalau saja gadis ini tidak merasa malu, tentu ia akan berkata terus terang, bahwa sejak sekarang ini dirinya lebih suka putus hubungannya Sejak dulu ia memang tidak mencintai wari gagung Dan yang telah terjadi adalah karena paksaan dari kakeknya dan juga dalam usaha kakeknya mendapat sekutu dalam usahanya untuk membalas dendam kepada gajah mada Akan tetapi sekarang kakeknya telah tiada, dan sekarang hatinya sudah terisi oleh laki-laki lain, terisi oleh Mahisa Singkir, pemuda yang amat menarik hatinya selama dalam perjalanan ini Namun sebaliknya bagi tiga orang kakek ini, ucapan Mahisa Singkir tadi diam-diam berpengaruh Dan tiga orang kakek ini nampak kaget Sebab apabila benar gadis ini calon menantu Julung Pujud, adalah amat berbahaya apabila harus menahan lebih lama Sekalipun demikian sudah tentu mereka malu apabila menunjukkan kelemahan di depan orang Gajah Agni, perintahnya kepada petugas untuk mengantarkan dua orang tamu ini ke kamar yang sudah tersedia Hari sudah agak sore, dan biarlah esok pagi saja kita lanjutkan pembicaraan ini Tetapi kami tidak mempunyai waktu, bantah Mahisa Singkir, sudilah paman mengizinkan kami harus dapat bertemu dengan paman Julung Pujud Empu Galuh memaksa diri untuk tersenyum, sabarlah anak muda, kami takkan minahan terlalu lama sebagai tamu terhormat kami Anggaplah engkau kini, dalam rangka istirahat barang dua atau tiga hari Dengan demikian agar tenaga kalian menjadi segar kembali, setelah kamu mengasuh Paman, saya tidak dapat menunda-nunda waktu, Sarwiah berusaha pula ikut membantah Kami mempunyai keperluan amat penting dan secepatnya harus dapat bertemu dengan beliau Aku tahu anak muda, dan itulah sebabnya aku takkan mempersulit kalian Setelah kalian menjadi tamu kami barang dua hari, kalian akan kami antar Ketika itu Gajah Agni sudah kembali dengan diiringi oleh empat orang lelaki muda bertubuh tegap kokoh, yang pakaian seragamnya hanya cawat melulu Mahisa Singkir dan Sarwiah masih terus berusaha membantah dan memeladiri agar diizinkan meneruskan perjalanan Akan tetapi celakannya Hesti Pawana dan Gajah Agni sudah turun tangan Maka dua orang muda ini lalu digelandang meninggalkan pendapa ini, sambil diiringi oleh empat orang petugas menuju kamar masing-masing yang telah mereka sediakan Tanpa dapat melawan, baik Mahisa Singkir maupun Sarwiah terpaksa menurut perintah Dan kemudian betapa kaget dua orang muda ini, setelah tiba dalam kamar yang dimaksud Sarwiah yang biasanya tenang, halus dan sabar ini menjerit dan berusaha memberontak setelah mengetahui keadaan kamar itu Tetapi celakannya pintu sudah dikunci dari luar Sekalipun ia memberontak, menggedor pintu, memekik-mekik dan mencaci maki, semuanya tidak ada gunanya sama sekali Penjaga di luar pintu malah mengejek dan dengan mulutnya yang menyeringai, mereka pamer gigi yang kuning tidak kenal sikat gigi Mahisa Singkir juga kaget, setengah mati Namun demikian ia sadar, tiada gunanya menggumbar kemarahan dan penasaran Pemuda ini hanya dapat menghela nafas sedih, harus berhadapan dengan keadaan yang tidak pernah ia harapkan itu Apakah yang terjadi? Kalau tadi mereka oleh Mpu Galuh disebut sebagai tamu terhormat Ternyata hanyalah dalam ucapan melulu Karena kenyataannya mereka menjadi tawanan dan sekarang mereka harus menempati kamar yang hanya sempit, jorok dan pintu terkunci dari luar di samping masih dijaga orang pula Mahisa Singkir mencoba menggunakan jari tangannya mengetuk dinding kamar Namun ternyata kamar ini dibatasi oleh dinding batu gunung yang keras Sedang sebagai atap dan langit-langit juga hanya terbuat dari batu hitam yang keras Maka bagi dirinya tak mungkin dapat lolos dari kamar ini tanpa diketahui oleh penjaga Yang terdapat dalam kamar ini hanyalah batu berbentuk segi empat dan diatasnya diberi Rumput kering Melihat ini ia segera tahu pula, itulah merupakan tempat tidurnya Ia justru sudah merasa payah, setelah ia tadi berkelahi dengan hasil pawana Maka setelah mengamati sekitar kamar, ia menjatuhkan diri duduk di atas batu tempat tidur ini sambil bertopang dagu dan sedih Ia menyesal sekali tanpa sengaja telah tersesat dalam wilayah gerombolan liar ini dan kemudian menjadi tawanan Sedang apa yang harus ia deritapun, ia tak dapat membayangkan Diam-diam ia mengeluh dan merasa tersiksa walaupun baru saja masuk dalam kamar tahanan ini Yang menyiksa hatinya bukan lain adalah memikirkan Sarwiyah Selama ini dalam perjalanan dirinya tak pernah berpisah sekejap pun Pagi, siang maupun malam selalu berdua dengan rukun senasib sepenanggungan Tetapi sekarang secara paksa mereka telah dipisahkan orang Tiba-tiba saja hatinya bergetar ketika ia teringat ucapan Sarwiyah pada saat menghadapi Hesti Pawana dan Gajah Agni Ia masih ingat benar ucapan gadis itu yang menyatakan ingin mati bersama dengan dirinya Juga masih terasa sekali getaran jari tangan gadis itu ketika jari tangannya mengusap-usap perlahan Benarkah gadis itu diam-diam mencintai dirinya? Kalau benar, ah betapa bahagia hatinya bisa mendapatkan istri seperti Sarwiyah yang penyabar itu Namun tiba-tiba ia memukul kepalanya sendiri dan mencaci maki perlahan Kurang ajar kau, Mahisa Sinkir Apakah engkau sekarang sudah menjadi gila? Bakiu Sarwiyah adalah tunangan wari gagung Apakah sebabnya engkau mengharapkan yang tidak-tidak? Daripada engkau melamun yang gila ini, berusahalah engkau untuk bisa lolos dan menolong Sarwiyah Mahisa Sinkir bangkit berdiri lalu meneliti dinding kamar Kemudian pintu kamar, yang terdapat lubang-lubangnya sebagai jalan hawa Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Sebab tidak mungkin dirinya dapat menghancurkan pintu kayu yang tebal dan dijaga orang pula di bagian luar Yang bisa dilakukan kemudian hanya menjatuhkan diri dan duduk di atas pembaringan batu Dan tiada lain sekarang kecuali menyerah dan tinggal dapat mengharapkan pertolongan dari Dewata yang agung Harapannya adalah peristiwa ini dapat diketahui gurunya yang baru, Mpu Anusadwipa Sebab tanpa adanya pertolongan orang, tidak mungkin dirinya dapat melarikan diri dari kamar ini Pada pihak lain, Mpu Galuh, Hesti Pawana, Gajah Agni, Rakit Cendana dan Ika Dewi masih duduk di tempat semula Hem, Mpu Galuh menghela nafas pendek, bagaimanakah menurut pendapatmu dengan dua bocah tadi? Ternyata gadis tadi ada Lah calon menantu Julung Pujud, sedang pemuda tadi adalah saudara seperguruannya yang bertindak sebagai pengawalnya Apabila diingat Julung Pujud tak dapat kita anggap sepele, memang apa yang kita lakukan sekarang ini adalah ibarat bermain-main dengan ular berbisa Mpu Galuh berhenti dan mencari angin Setelah mereka tidak ada yang membuka mulut, ia meneruskan Akan tetapi hem, anakku Rakit Cendana demikian tergila-gila setelah melihat gadis itu Sedang Ika Dewi pun entah mengapa sebabnya sudah berterus terang tidak mau kawin apabila tidak mempunyai suami seperti pemuda itu Hem, Pawana dan Agni, berilah aku pandangan dan nasihat guna mengatasi persoalan ini Gajah Agni yang memang berwatak kasar sudah terkekeh, lalu jawabnya Hehehe, apakah sebabnya paduka gampang sekali terpedaya oleh mulut bocah itu? Dan apabila toh benar bocah perempuan itu calon menantu Julung Pujud, apakah yang perlu kita gelisahkan dan perlu kita khawatirkan? Paduka, kita cukup kuat Sedangkan wilayah paduka dilengkapi oleh alat-alat rahasia maupun jebakan Maka apabila Julung Pujud sampai marah, dia bakal mampus sebelum berhasil masuk kemari Adi Agni benar, sambut Hesti Pawana Paduka telah diperdayakan oleh bocah itu Karena memang sulit kita percaya, seorang gadis Mi lakukan perjalanan jauh dalam usaha mencari Calon mertuanya, hanya ditemani seorang pemuda Adakah orang tua yang bersedia melepaskan anak gadisnya melakukan perjalanan jauh dengan lelaki muda? Nah siapa tahu kalau dua orang muda ini melarikan diri dari rumah, karena orang tua mereka tidak setuju dengan hubungan bocah itu? Ah! Celaka apabila dugaan Paman Pawana benar, Rakit Cendana yang sejak tadi berdiam diri membuka mulut Empu galuh memalingkan mukanya Mi mandang anaknya, ada apakah engkau, Rakit? Tanda pisah M Apabila mereka lari dari rumah, karena diam-diam sudah saling jatuh cinta, apakah mungkin gadis itu masih perawan suci? Ayah! Ah! Kalau gadis itu sudah bukan perawan suci lagi, aku tidak sudi Huh! Wajahnya memang amat menarik dan aku menjadi tergila-gila Akan tetapi kalau sudah demikian murah menyerahkan kehormatannya kepada lelaki di luar nikah Berat rasa hatiku dapat mempercayai perempuan seperti itu Heheheheh, kenapa engkau menjadi bingung sendiri seperti kebakaran jenggot, empu galuh terkekeh, kapan nanti terbukti gadis itu sudah tidak suci lagi, bukanlah soal yang sulit kita pecahkan, anakku Engkau berhak menghukum dengan talak, atau juga boleh pula kau bunuh dia Dan apabila engkau merasa penasaran kepada lelaki yang telah menyebabkan Gadis itu tidak suci lagi, ayah memberi pula izin untuk membunuh lelaki itu Idih, kenapa ayah berkata seperti itu? Ikadewi berkata dengan wajahnya memerah, akulah yang akan membela dan melindungi keselamatan pemuda itu Mendengar bantahan ikadewi ini, empu galuh terkekeh Ia baru ingat, bahwa dirinya harus pula memperhatikan kepentingan anaknya perempuan Apa yang terjadi sesungguhnya adalah, akibat desakan dua orang anaknya ini Maka kemudian empu galuh memerintahkan penangkapan kepada Sarwiyah maupun Mahisa Sinkir Sebab sesudah melihat Sarwiyah, anak laki-laki bernama Rakit Cendana ini jatuh cinta Sedangkan anak perempuannya yang bernama Ikadewi itu pun tergila-gila kepada Mahisa Sinkir Sudahlah, kamu tidak perlu khawatir, hiburnya Kemudian, kamulah yang berhak penuh atas diri mereka Dan aku pun percaya bahwa dua orang tawanan itu takkan dapat menentang keputusan kita Hem, mereka harus memilih satu di antara dua Menyerah dan aku angkat menjadi anak menantu, ataukah menentang dan aku berikan hukuman yang setimpal Empu galuh berhenti sejenak, kemudian katanya lagi Tetapi masih ada masalah yang perlu aku pikirkan masak-masak Ialah hubungan bocah perempuan itu dengan julung pujud Apakah yang harus kita takutkan? Sahut gajah agni, wilayah paduka ini penuh rahasia Dan orang luar takkan mungkin dapat masuk kemari dengan selamat Maka sekalipun julung pujud terkenal sakti mandraguna Tidak mungkin dapat mengganggu paduka Hesti pawana juga cepat menghibur dan memberi semangat kepada junjungannya Apabila paduka masih khawatir, izinkanlah hamba berdua menambahkan kekuatan penjagaan Dan apabila paduka setuju, kita gunakan kekerasan saja Luh, apakah maksudmu? Tanya empu ga Karena jelas putra paduka menghendaki Dua orang muda itu Maka apakah salahnya kita kawinkan saja secepatnya? Apa yang akan dapat dilakukan oleh mereka Apabila gadis dan pemuda itu sudah menjadi menantu paduka Manakah dua bocah itu dapat melawan lagi? Apabila kita beri minuman obat rampas jiwa Mereka akan menjadi lupa diri dan asal-usulnya Hingga mereka akan menurut saja Tiba-tiba rakit cendana terkekeh Hehehehe, paman pawana benar Menggunakan obat tersebut Mereka tinggal seperti boneka hidup Mereka akan menurut apa saja yang kita perintahkan Sebenarnya Ika Dewi kurang setuju dengan keruk yang curang itu Akan tetapi apabila dalam keadaan sadar Mungkinkah dirinya dapat menguasai pemuda yang sudah mencuri hatinya itu? Dan betapa kecewa hatinya apabila tidak berhasil memiliki pemuda yang membuat dirinya ganderung-wuyung Tergila-gila, itu, maka jalan mudah dan tepat untuk mencapai maksud Memang tidak ada jalan lain kecuali harus menggunakan obat racun rampas jiwa itu saja Sesungguhnya memang tidak menyenangkan juga apabila dirinya mempunyai seorang suami yang lupa diri dan lupa asal-usulnya itu Karin lelaki itu hanya sebagai seorang lelaki tolol Tidak bisa berpikir, sehingga tugasnya tidak lain hanyalah sebagai pemuas nafsu malulu Akan tetapi daripada tidak memperoleh sama sekali Maka sekalipun mempunyai seorang laki-laki tolol dan dungu masih bisa disebut lumayan juga Terima kasih telah menonton!